Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Part 2 Berarti ini ada part pertamanya guys Nah jom kita tengok videonya Kita mengaji kembali Bersama Ustadz Samsul Debat Ustadz Kesayangan kita ini guys Semoga Ustadz Samsul Debat sehat selalu Dijauhkan daripada marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit dan juga teman-teman sekalian Nah langsung saja guys Siapkan kopinya Siapkan headsetnya Kalau teman-teman mau nonton atau mau nonton bareng Silahkan bersama keluarga ya Kita mengaji bersama dengan Ustadz Samsul Debat ini Jom kita layan videonya Let's go Kenapa ekspresinya begini? Kan itu maknanya semua buku Maham? Ha ha Dan banyak kali sobek tak ada siapa Tanya mana buku Sudah? Haa dah sirap Janda dah sirap Tapi memang tu Sudah bersama gacang menteri Macam-macam fikir Nak pergi makan apa? Macam mana? Ini cukup ke tidak? Alhamdulillah Yang kita tahu datang ya Yang paling baik sekali Sudah terperanjat Sudah lain masjid ini Itu yang paling baik itu Punya Allah tak pernah datang sajid Ha 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 Karena lain sajid ini Kata-kata kan Maka sini lah topik lain Ya masjid lain Ini okey Tak ada hal Kan Itu yang saya tadi tolak Saya camah ke sini Dengan tahap Jemaah subuh Genial lah ramai Ha 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 Tak ada lah tu Ha 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 Jemaah lah Semayang subuh itu Paling mencabar Kenapa dia paling mencabar Pertama salat subuh itu Pertama adalah salat yang terpendek Ha 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 Dia mencabar Jadi orang nampak macam mana Gimana ke mana Yang kedua Dia melibatkan mimpi-mimpi Yang indah time tu Itu yang rasa borek Benar nak meninggalkan mimpi Yang ketiga Suasana sepi Kan Suasana sepi Suasana sepi ni apa Maknalah kadang ada yang takut Nak membagi Terpengaruh dengan cerita Mama Lepas itu juga Dia merupakan Satu masa yang Suhu dia tu sangat sejuk Termasuklah air Mengelatuk Dia sejuk Faham mengelatuk Lepas itu ni sembilan Dia pakai mengelatuk Mengigil Ha Mengigil Mengigil Mengelatuk dia sejuk Mengingigil Inilah alasan Yang semua orang bagi Bila orang bagi Terlajar Oh bagi tadi sejuk Buang nak terlajar Ui Dari macam Ini yang bagi tadi Itu tak saudar Ui Macam-macam alasan Dan tak ada siapa pun Menyalahkan diri sendiri Untuk kegagalan Yang bagi semua Orang perempuan Konjurkan Sebab apa Subuh ni kunci Kalau rasa payah Mana nak jemaah Di rumah Bawa semua Datang ke Masjid Ke surau Mana-mana lah Pertanyaan masjid ni Selesa Tak ada sambat Tak datang Semayang Kapet Semayang Sujud Tahun 26 Ha Baru tukar Baru Betul Ada baru Gamal ni Ha Ha Maknanya selesa Benar Datanglah Masjid Ramai-ramai Kita nak ni Haluh-haluh kan Inilah kekuatan kita Kekuatan masyarakat Kita Saya cakap kan Hati kita datang Subuh Bagi-bagi Kerjakan Bang 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 Subuh Abang Bang bang Subuh Abang Abang Kalau macam tu Laki dah Kerjakan Alamak Dan Tak Subuh Beda Beda Nanti Jadinya Kadang-kadang Macam tu Orang-orang Puan Dia Kerjakan Laki Subuh Dia dah siap Subuh Dia lepih Nyamu Sebab Bang bang Kita jemaah Sama-sama Macam tu Subuh Yang suami ingat Melayu daripada Seperti ini Sebagai ketua keluarga Biarlah kita Pimpin Subuh Sebab Kalau Satu lagi Kadang-kadang Dia sebut Anak-anak Tak ada Kajut Dia mudah Lagi Itu silap Daripada Budak Kena Kajut Sebab Bila Kanak-kanak Setu Dah berumur 40 tahun Susah Nak Ajar Percaya Cakap Saya Tak Adalah Hati Kita Yang Paling Tenang Dan Paling Lampang Melainkan Bila Paling Subuh Kita Semang Jemaah Sama Keluar Mencari Rezeki Pergi keluar Ke dunia Ni kan Keluar Balik Dari rumah Kita Rasa Hati Yang Sangat Lampang Sebab Soda Pagi Tadi Kita Dah Selesai Jemaah Subuh Bersama-sama Selesai Satu tanggungjawab Di permulaan Tadi Tadi Terima Paya Manjun Nidur Kuek Mana Kuek Cakap Dah Tambang Tambang Tahu Tak Selimut Dah Dari Kuri Babi Bagi Bagi Babi Babi Bagi 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 Nidur 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 Astaghfirullah Mengantuk dia Mengantuk D failure Dia menerus Pasti Ternyata Bule Kita tak sepuluh Betul. Tapi dah tahu caranya senang. Nasalah dah tahu caranya tak nak buat. Itu jadi susah. Dah cakap dah. Pim sajid. Tak nak pergi. Cari jalan susah. Bila pagi itu kan. Semayang sunat dorakan. Masuk bila air. Gosok gigi. Mandi sogar ke mana? Semayang sunat dorakan. Lepas itu jadi imam. Dah fresh dah. Terus terapakkan sob dalam rumah tu. Macam imam majlis negara. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barulah isteri itu suamiku. Dalam hati. Sampai dah habis. Baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. In... Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang anak dah habis. Aduh. Start. Tak apa lah. Yang penting ada. Yang penting ada imam. Lepas tu. Dah habis itu dorakan. Ya Allah. Buat. Buat. Jangan tak buat. Ya. Kita cerita tadi. Tentang betapa. Betapa kita ni pun nak buat itu sendiri. Walaupun sebabnya. Datang. Ibadah kepada Allah. Hablumna Allah. Hablumna Nas. Jaga hubungan dengan Allah. Maka kita jagalah hubungan dengan manusia. InsyaAllah. Jaga hubungan dengan Allah. Sanang ya. Semayang. Semayang. Nombor telefon ada dua. Pembek. Tiga. Pembek. Tinggal satu. Tak selesai. Tak sampai. Bila dahin. Satu-dua tertinggal. Memang tak dapat cakap dengan orang. Macam tu kan. Kita. Kita tengok macam. Bia berah kan. Bia berah kan. Bia berah kan. Kalau ada tak cukup syarat. Kenapa? Bayar dam. Bayar dam. Kalau tak cukup rukun. Taksa. Ah. Sonam ni cerita ni. Jadi rukun Islam. Kalau ada yang tak cukup. Taksa Islam ni. Tak nak cerita. Apa lagi nak fikir-fikir. Saya bagi formula paling sonam tu. Kau mengaku Islam semayang tak. Macam ni. Kau mengaku Islam. Zakat pun nak keluar. Macam ni. Tanya balik. Bukan mengucap je lah. Rukun-rukun tu nak kena jago semua. Bukan kena jago semua. Bila sebut tentang masjid. Ada beberapa hari tentang kelebihan. Ini ke masjid. Yang pertama. Dari Abu Hurarah melaporkan. Rasulullah SAW bersabda. Ini yang saya sampai. Ketik kan. Sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang. Allah Ta'ala akan menyediakan satu hidangan baginya. Hidangan itu adalah biasa. Diberikan kepada tetamu-tetamu syurga. Hidangan itu adalah hanya kepada dia. Kerana pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang. Hadis-Hadis Makhlul dan petang. Datanglah ke masjid. Pagi dan petang. Bukanlah waktu itu saja. Tiap-tiap waktu lagi baik. Tapi mana yang kita boleh puai. Kita puai. Tentang ke masjid. Rengat-ringat kan. Salah satu dan bertujuk. Yang ambil lain sekata. Yang kita kena jaga. Pertama, jaga lisan. Cakap benda elok. Kedua, jaga hati. Hati nak kena baik. Yang ketiga, jaga pandangan mata. Jangan tengok benda-benda tak elok. Yang keempat, jaga power. Jangan tolan benda-benda yang haram. Kelimu, jaga tangan kita. Perbuatan kita buat benda-benda yang baik. Keenam, jaga langkah kaki kita. Yang ketujuh, jaga ketahatan kita kepada Allah dan Rasul. Yang keenam tadi, jangan langkah. Langkah kita biarlah pergi ke tempat-tempat yang baik. Termasuklah pagi bersajin. Sayanglah, pagi bersajin. Nanti pagi bersajin, meninggal kita. Suami pun, isteri kita pun ditanya. Dia cakap, masa bila Allah ini meninggal. Itulah masa itu dia berbalik, tak bersajin. Tak lama apa itu meninggal. Cerita tak bersajin kan, ada dua orang ini. Dia meninggal waktu gila. Waktu dia kejalanan, dia bersajin. Dia meninggal tak bila. Time di masjid, tengah semayang. Minggal, ya Allah untuk. All in one. Kira-menggau itu sekali pukul, masuk ke bawah. Janganlah, dia hari itu dia boleh bersajin, meninggal. Sebab kadang-kadang kita jangan hina orang. Sebab tengok orang itu. Kalau tengok orang itu perangai, jangan hina-hina dia. Ya, pun betul-betul lagi, kita lebih lain. Betul-betul juga apa-apa. Betul. Betul banget. Jangan hina-hina orang. Sebab kadang-kadang kita tak tahu mungkin penyudah dia lebih baik daripada kita. Itu sebab kita kena sentiasa menoakan orang lain. Ya. Jangan sanggup, ini tak ada lalu. Ini semua maksud aku. Tantah-tah yang cakap pun masuk dulu. Sebab jangan sanggup-sanggupkan orang. Doa akan mudah-mudahan yang terbaiklah untuk dia. Macam mana satu kisah seorang tuan guru itu. Saya ingat nama. Dia dah pesan. Dia tuan guru ini memang kalau bernama besar lah. Dia sebelum dia minta ulang. Kalau aku meninggal dunia besok, dia akan ganti aku mengajak tuan-budak. Dia tunjuk-budak itu. Ngomong apa? Budak itu pemalik. Taruh pokok langsung jadi guru. Jadi semua orang boleh tak tahu. Budak. Dia kalau datang pergi semayang, dia paling ambil sekali. Dan tu orang ambil air. Orang ambil uduk dia main air. Main air. Tidak. Tapi pemaliklah ada yang bantu-bantu. Masa tu lah sikit parut. Masa tu beli air. Akhirnya orang dah semayang. Dia lah ambil sikit semayang. Saitulah. Sampai satu ketika. Setelah beberapa lama. Akhirnya meninggal tuan guru ini. Belum meninggal tuan guru ini. Semua cakap siapa nak ganti tuan guru itu. Yang dia ni elok ni. Dia ni rajin. Mangil lah dia. Lotak dia ke depan mengajar. Tak membunyi-bunyi kawan. Tak mahu dia cakap. Sampai tu. Yang ni lah cuba dia. Dia ni pun boleh tahan juga. Nampak kan kalau pun pasir dia. Kalau pun bacaan dia pun jelas. Perik dia. Duduk ke depan. Pengsan. Tak boleh. Dia datang. Sudah bincang-bincang. Tapi seorang tu ingat. Kau ingat tak? Tuan guru kata. Yang boleh ganti. Ganti besar kalau dia dah tak ada. Tuan budak tak. Budak tu tengah menaik. Jadi semua orang pergi kata. Yang budak tu nak lari. Di kopong. Kopong akhirnya tangkap. Dia tiap budak tu. Mereka tu. Lotak. Langsung elok. Dia meraja. Nak tunjukkan apa. Kadang-kadang kita tak tahu. Nampak orang tu. Nampak macam tak elok. Tapi rupanya elok. Jangan kita cakap macam-macam. Betul. Kita ni selalu cakap. Ingat tadi. Mudah-mudahan kita. Dibamak dalam ibadah kita. Kan ada seorang lelaki dulu. Serama-lamanya sahabat dulu. Konjurlah setiap waktu. Dia akan pui. Setiap hari dia akan puikan ke daerah. Dia boleh habis diborongkan botol arahan. Buat balik. Lepas tu dia pui lah rumah pelacu. Dia bayar semua pelacu. Semua-semua pelacu dah baik. Dia tak bagi orang lain. Akhirnya semua orang cakap. Sesia aku bersajid. Tapi berangai buruk. Orang cakap. Akhirnya waktu dia meninggal punya. Semua orang datang. Barulah semua orang dapat tahu. Mesteri dia cerita. Setiap hari amalan dia. Memang dia akan pui ke daerah. Boi habis. Borong semua arahan tu. Bawa balik. Dia akan pecahkan botol-botol arahan tu. Supaya semua orang tak masuk. Tapi. Dia pui rumah pelacu. Bila dia bayar semua pelacu tu. Supaya pelacu tu balik-balik. Tak payah cari pelanggan dia. Itu yang dia buat. Dia laburkan benda itu. Jadi akhirnya. Apa yang kita cakap. Tak sama. Dengan apa yang sebenarnya berlaku. Jangan bersangka-sangka dengan orang. Ya. Kemudian Abu Hurrahrah melaporkan. Yang kedua. Beriwayatkan Rasulullah SAW. Pernah berkata. Tersangka. Sesiapa yang membesihkan dirinya. Daripada najis dan kotoran di rumahnya. Kemudian pergi ke masjid. Bagi menunaikan salah satu. Daripada semayang lima waktu. Maka Allah memberikan ganjaran. Bagi setiap langkah. Yang menuju ke masjid itu. Setiap satu langkah. Menghapuskan satu dosa kecil. Yang pernah dilakukan. Dan dinaikan satu darjah. Kemudian ya. Terlebihat. Masjid. Ya. Bersihkan diri kita. Sucikan diri kita. Bersihkan diri kita. Terlebihat ke masjid. Maka kita akan dihapuskan. Setiap langkah itu. Dihapuskan dosa-dosa kecil. Dan dinaikkan satu darjah. Kemudian. Bukankah Mika'am. Pula meraihkan. Bagaimana. Terdapat seorang asap. Berupanya rumahnya adalah rumah yang paling jauh dari masjid. Dan demikian. Bila tidak pernah terlewat bersolat di masjid. Setiap waktu salat. Dia pasti sempat menunaikannya bersama Jumaat air. Ada yang menyatakan kepadanya. Bukankah lebih baik jika anda memiliki galdai. Kesaudara dapat jadikannya sebagai kendaraan. Apabila berjalan pada waktu malam dan pada waktu siang yang panas terik. Namun lelaki al-sa'am tadi menjawab. Saya tidak suka. Saya berhampiran dengan masjid. Sebenarnya saya mahu setiap langkah saya pergi dan pulang dari masjid itu. Diberi gajaran pahala. Apabila Rasulullah SAW mendengar kata-kata lelaki itu. Bagi dia lantas memberikan jawapan kepadanya. Sebenarnya Allah sudah mengumpulkan semua pahala. Bagi saudara. Bagi setiap langkah saudara itu. Mana dia biar-biar rumah yang jauh. Macam kita ini dah naik ketok. Saya bukan seluruh berjalan kan. Contoh nak pergi ke masjid negeri. Berapa berjauh daripada sini. Jalan kaki. Sebab nak sejak langkah. Memang kira. Tapi sampai sana dah tak tahu mana orang kan. Seterusnya. Abu Musa pula beriwetkan Rasulullah SAW bersabda. Sebenarnya pahala yang lebih besar. Yang paling besar diberikan oleh Allah kepada orang. Berikan semayang. Adalah kepada orang yang paling jauh menjalankan masjid. Pahala yang besar itu juga diberikan kepada orang yang duduk. Menunggu waktu semayang. Supaya dapat bersama-sama imam menunaikan solat fardu. Ini lebih baik daripada solat sendiri. Kemudian beliau ketidur. Maknanya ikut imam itu lebih baik. Tunggu waktu solat. Itu sebab kita kena upgrade dah. Kita cek balik checklist kita. Dulu aku pernah tinggal semayang. Target next. Lebih baik. Tak nak tinggal semayang. Tak tinggal semayang. Target pula. Nak semayang awal waktu. Tak ada lagi semayang. Tak azad. Nekor. Tengok drama pun nak semayang. Iyalah azad maghrib. Allah barallahu akbar. Tujuh hari mencinta imam. Allahu akbar. Allahu akbar. Biar aku jadi perumbu. Ramadha baby. Setan mula lah bisik tu. Setan memang kacau kita. Allah barallahu akbar. Dah maghrib nak pelaha. Allah rilek lah. Tengoklah Ramadhu iklan nanti semayang. Alah setan. Itu mentahiyo lah. Tunggu iklan. Waktu iklan. Bogek-bogek nak semayang. Allah barallahu akbar. Setan bisik lagi. Macam dah habis yang iklan tu. Tak berharus. Apa kau orang juhu ni dah? Ni Afrika. Afrika. Jago. Syaitan ni. Kan dalam khutbah bidang Nabi. Nabi kata. Syaitan memang memutus asa. Untuk menyesatkan kita. Dalam perkara-perkara besar. Tapi tak pernah memutus asa. Untuk menyesatkan kita. Dalam perkara-perkara kecil. Itu lah. Alah rilek lah. Ya tak boleh. Ya tak boleh. Nak pergi masjid ke? Aduh dah lambik lah. Abis masjid ni. Syaitan bisik lagi. Tak apa dah. Yang penting kau pergi. Itu bener. Lambik lah ni. Nekotok. Kalau kamu pergi. Kau sampai ketidak. Tak apa. Kalau rakan ketiga pun. Kau masbuk. Tak apa. Yang penting kau semayang. Itu penting. Syaitan bisik. Sampai ke masjid. Orang tak habis semayang. Tak apa dah. Waktu orang salamkan. Kau salamkan. Kau tahu kau tak semayang. Benar juga si. Syaitan. Tanah semayang tu lagi lah. Nak cari barang hilang. Tak apa semayang lah. Allahu Akbar. Atas armari. Banyak. Benar tu. Itu puas tadi. Daripada tadi cari mana. Beg duit tu lah tak. Pudingan atas armari. Bapak lintang ni. Mariah ni. Daripada dapang rumah. Dapang rumah. Dapang tangan. Buah katil. Nanti. Allah. Apa tu? Aduh. Aduh. Memang pesan lah tu. Mana semangat lah itu. Tapi hari ni pertama kali. Saya cakap tu tau. Apakah saya dapat kursi lebar sini. Macam nak dapat mingat lah tu. Bagus lah tu. Bagus ya. Kursi sama mejanya. Jadi memang saya tanda dengan caw gitu. Masa tu lah jumpa barang hilang. Yang perempuan lah. Aku ingat. Boa sampai ke jahit. Kejahit. Boa sampai ni lah. Betul. Lepas dia tak semangat. Apa favorit. Saya tak. Dia berapa? Dia akan tiup. Dia akan berada di rongga-rongga. Di colak-colak. Dia akan duduk situ. Ini ke hidup kita. Kasemayang datang tu. Tadi itu. Pasal lepas lebih duduk dah. Dah habis. Sepu je ni lah. Kenapa tak ada apa lah. Allah. Bapak. Pasal tu lah dia. Tiup hidup itu. Saya tak nampak dah ni menggayurkan. Kalau lah datang hidup. Allah. Saya tak nampak dah. Saya tak nampak dah datang hidup. Saya tak nampak dah pesan. Pedulian ke setan tu. Bagi calah-calah teringat. Dia tiup. Oh datang teringat tu. Saya tak nampak dah. Sampai dua orang. Masak gitu. Masak gitu. Itu terasa macam kantut tu. Dia tiup. Kita rasa macam berangin. Masak. Masak gitu. Tentu kok. Tuh. Setan setan. Dia tiup ingat. Dia tiup ingat. Dia tiup ingat. Dia tiup ingat. Masak gitu. Setan. Samp setan. Samp setan. Samp setan. Tapi kalau dah membobok. Masak. Setan. Kalau dah kankah lah setan. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi maknanya tu lah. Dia tiup. Dia tiup. Awal daripada waktu tu. Bukannya semasa waktu tu. So lima minit sebelum. Dah sampai. Semayang sunat. Lahiyah masjid tu tu. Lepas tu. Semayang sunat. Kobliah tu tu. Kan. Lepas semayang wajib tu pula. Lepas tu. Semayang bakliah pula. Lepas tu. Kalau pun. Zikir sikit. Upgrade. Sentiasa bak yang terbaik. Kan. Semayang kibat masjid. Sanang. Contoh ukuran paling sanang. Tengok. Bulan kosong. Tarawih. Sini bak 20 kan. Jom. Mana 20 tu lah. Bila bak 20. Tapi relax. Relax. Sebab kita makmum. Imam dah bangun. Kita relax. Oh. Yang bopat nombor dutup. Relax tu. Relax tu. Tak ada masalah. Sebab semayang rahat-rahat. Yang poning sikit. Imam. Sebab Imam nak ingat banyak ayat malam tu. Itu je. Apa yang panik. Lepas tu tiba-tiba. Jom. Dah habis 20 kan. Sekarang je. Sembilan setengah dah habis tu lah. Sembilan setengah dah habis. Apa yang lama mana. Tak ada. Cuba malam tu. Malam ni. Tak sompek lah. Bersajin semayang sendiri kat rumah. Buat lapan rakaat pun. Ponek mana rasa. Bersi. Betul. Hongi. Hongi sembilan juga. Macam mana orang yang ni. Senak pun lah. Penat lah. Jauhih lah nak ngambi lah. Sabi. Bawu dua rakaat. Nabi Allah. Huff. Dia bangun balik. Wah. Sedangkan. Lekip sajid. Relax. Orang perempuan yang balik. Tapi tu dia memang. Tiap-tiap malam. Dia akan dengar. Siapa Imam malam ni. Dia dengar kan. Allahu Akbar. Wah. Malam ni laju ni. Kan. Ha. Ha. Kau tak matah sikit. Saya tahu. Dia mana Imam ni. Nampak macam tu tu. Dia tahu. Ha. Sini Imam mudur-mudur ni lah. Okey lah tau kan. Saya baru dapat kampung Imam Sabah. Bukan nama dia Sabah. Cara bacaan itu Sabah. Itu memang bongkong pan kalau dengar kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku dapat melambil. Itu pernah Sabah. Sabah. Saya pernah minta dikatakan limon. Tarawih. Dan suatu semua insya' kan. Ba-ba-ba-ba. Bismillahirrahmanirrahim. VIkan. Alhamdulillah. Hakala. Ah! Asuk for a long. Wow. Habis banyak. Habis banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tanya Bapak Cik di sekolah satu. Cik. Masa sebut dia akan tanyi ma. Sampai dia akan tanyi orang telah. Cik. Sini terawih buat apa? Kita saja tak tahu memang mulut-mulut. Itu ke imam. Itulah imam kan? Tidak, belum puluh. Tapi sabarlah, sabar. Anda ikut solat sunat terawih. Mesti ikut depan mulut sampai habis. Orang kita kadang di rumah. Tapi semayang lukuh. Lompai laparakat. Diumiti sini ke belakang. Itu adab tak apa-apa gunung. Ingat tu. Pasal saya. Ikut pun dulu. Macam kita lah. Kita nak ikut orang. Bang, bang nak pergi JB bang. Saya ikut boleh tak boleh. Tapi lamik balik ni. Tak apa. Ikut. Baru sampai simpang. Boleh tak hantar dia balik. Canda hal lah pula. Korang-korang hajar tau. Korang tadi kadang nak ikut. Ni korang nak hantar. Pahal. Macam tu lah maksudnya analogi ni macam tu. Ikut orang sampai habis. Semayang tarawih ni tak ada nak kerjaan-kerjaan. Relax je. Sabar, sabarlah. Habis channel kan. Sabar, ikut dia. Bula sampai habis. Kena pula terupo, terupo. Imam terupo lah malam tu. Kalau semayang sunat tak apa. Subhanallah, kau ikut guna lah. Kan Allah tu. Jangan nak cik-cik lagi ayat tu. Tarawih, sunat je. Kan. Kalau semayang wajib tu sebab. Pernah ada ilmu duduk belakang imam ni. Kalau ilmu tidak mendalam, jangan berani duduk belakang imam. Kalau malam imam malam tu baca ayat-bacaan. Apa kau tahu? Tak sanyap. Orang sebelah, kiri kanan tu dah panah dia yang makan imam ni. Yang dia belakang tu. Tak, tak tahu lah. Tak tahu. Siapa sebab cuba panjang. Imam tak salah lah. Orang sebab panjang. Kau tak tahu kau duduk lah jauh. Allah. Pernah ada ilmu? Saya ingat cerita arwah Allah. Saya cerita lagi. Ada seorang alam ni dia masuk Islam. Kan. Dia dah biasa goreng pisang. Waktu seorang alam ni. Dia dah pada dulu lagi. Kemudian dia menggoreng pisang. Bila tak. Sebelum maghrib. Dia akan colok pisang tu dalam topung. Bila azan maghrib. Allah barallahu abad. Dia akan lompi yang pisang dalam topung masuk dalam koli. Dia semayang maghrib. Sedang melok imam bagi salam. Dia akan bangun. Pori ke koli yang memang sedang melok. Jangkit pisang tu. Itu timing yang cantik-cantik. Buat kilat. Buat kilau. Macam keemasan. Walaupun misalkan. Aku malam ciumap tuh kaya. Padahal ini udah dulu pernah ya Gisya. Cerita ini. Tapi tetap lawak. Walaupun misalkan. Saya bangkutut rumput. Aduh. Seperti itu. Dimangkut. Wala antum ha'bidun ma'akbud. Wala abidun ma'abadun. Aduh ya Allah. yang dia mahlak ni tadi harui yang bersama yaudah tataan cuman noh ni walau antum abidu nama akbud yaudah tataan itu wali hadith lakum hidung lakum hidung tapi betul seorang anggar kalau dia tolong betul tolong macam tu kan dia pun tak ada itu wali hadith tapi nama ada bimam tu bimam tu bimam tu bimam tu bimam tu yaudah kemudian muridah pula beriwayatkan Rasulullah SAW bersabda sampaikan berita gembira ini kepada semua orang mereka yang berjalan pada waktu malam gelap menuju ke masjid dia beri cahaya terang-berderang pada hari kiamat gelap ya yang kenal Abu Sa'id Al-Qudri beriwayatkan Rasulullah SAW bersabda apabila saudara semua biasa melihat seorang berjalan pergi dan balik dari masjid jadilah saksi bahawa beliau adalah orang yang beriman Allah menjelaskan dalam surah Al-Tawbah ayat 18 bermaksud orang yang memberiakan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dari hari kiamat hadis dan hadis Hassan diwayat Imam Al-Bayhafi dari Abu Urara berada Allah Abu sahabda Rasulullah SAW tujuh orang manusia akan diberi naungan oleh Allah di bawah arasnya pada satu hari nanti yang tidak ada naungan kecuali naungannya apa dia pertama seseorang yang hatinya penuh perhatian terhadap masjid terpaut pada masjid itu yang pertama yang kedua seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan namun ia berkata aku takut akan azab Allah yang ketiga dua orang yang saling mencintai kerana Allah bersahabat sayang dengan sahabat kerana Allah mencintai isteri kerana Allah isteri menjadi suami kerana Allah cinta sesuatu semuanya kerana Allah keempat seorang yang memenjamkan matanya dari segala yang diharamkan oleh Allah kelima mata yang tidak tidur berjaga sebagai keterislam sebagai jaga markah islam maknanya tak tidur jaga markah islam keenam mata yang berjaga ketika perang melawan musuh tujuh mata yang menangis kerana takut dan kagum terhadap kebesaran Allah maknanya salah satu yang pertama tadi nak ambil hatinya terpaut kepada masjid jadi itu sebab kita cerita malam ini jangan jadi jemaah polesterol jangan jadi jemaah yang syukur pada datang ke masjid sebab-sebab lain tak apalah permulaannya tetapi pupuk hati kita supaya rajin dan sayang kita nak meninggalkan waktu salat di masjid kita mesti nak datang ke masjid juga ya jadi saya nak kongsikan juga bila kita ni dah duduk ramai-ramai macam ni kita kena ingat bila mandis album macam ni bila kita buat saya pesan saya pesan ke AJK Masjid jadi buat je program pedulikan apa orang yang cakap nilai program ilmu majlis ilmu yang kita buat yang pertamanya adalah nilai kerohanian tak ada dalam kiamah masjid mengajak pada kita cerita benar-benar huburan tak ada mengajak kita cerita benar-benar baik kerohanian ingat Allah banyak-banyak yang kedua nilai apa yang kita kongsikan dalam majlis ilmu kebanyakannya kita memang cerita nilai akhlak Rasulullah s.a.w. Allah s.a.w. yang kita cintur yang ketiga nilai apa nilai sosial perpaduan Islam perpaduan kita malam ni malam ni semua latang-latang ada yang kajau perajaan yang kajau kilang yang kajau sendiri yang peniago semua datang malam ni tak ada ada yang tulis malam ni ceramah terbuka pada mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas ada semua boleh datang dan yang keempat adalah nilai ukhwah Islam nak menunjukkan kesatuan kita duduk dalam majlis ilmu betapa kita ada komitmen kita terhadap majlis ilmu bersebab saya perlukan apa orang cakap tanpa pondong saja ni duit banyak program tak ada jawab balik program banyak kau yang tak ada ayah nak komplain tapi lepas tu kalau ada lah kan saya sebut tadi yang pertama tadi ni yang kedua Allah Ta'ala tanya tentang amanah dan yang ketiga Allah Ta'ala tanya tentang silatul rahim janganlah kita mengutuskan hubungan nilai sosial nabi kita baik satu dengan yang lain dalam masjid hari ini tak kira siapa semua boleh baik siapa yang nabi sayang kita kena sayang nabi sayang siapa pertama nabi sayang isteri-isteri nabi maka kita kena sayang isteri kita isteri sayang suami yang kedua nabi sayang siapa nabi sayang ahli keluarga nabi maka kita kena sayang ahli keluarga nabi yang ketiga nabi sayang sahabat-sahabat nabi maka kita kena sayang sahabat-sahabat kita termasuklah jiran tetap oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ustaz Syamsul debat berkenaan dengan masjid ya berikan dengan masjid dan juga ilmu ketika kita istilahnya di belakang imam jadi memang ketika kita sholat ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain harus ada ilmunya karena kalau tidak ada ilmunya maka kita akan istilahnya itu sia-sia apapun yang kita kerjakan dalam hal ibadah akan tetapi tidak ada ilmu di dalamnya maka ya sudah gitu itu bakalan istilahnya sia-sia karena kenapa tidak tahu ilmu sholat sholat subuh 2 rokaat dia sholat 4 rokaat ya kan karena tidak tahu ilmunya sholat sunat ya sholat sunat dia sholat ya kan biasanya istilahnya sholat sunat itu dimulai dengan takbiratul ikhram tutup dengan salam dia tak baca tahiyyat pun dia tak baca takbiratul ikhram pun nah disitulah maksudnya adalah ketika ada ilmu yang kita ketahui berkenaan dengan ibadah maka lakukan ibadah itu lakukan istilahnya sesuai yang apa yang kita tahu sesuai ilmunya seperti itu guys ya jangan sampai istilahnya ketika kita melaksanakan sholat tapi kita tidak tahu ilmu sholat ketika kita sedekat tidak tahu ilmu sedekat ketika kita berzakat tidak tahu ilmu zakat ketika kita berpuasa kita tak tahu ilmu puasa maka daripada itu sangat-sangat merugi orang yang tidak menuntut ilmu padahal menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib dan ketika kita belajar belajar membaca Al-Quran nah termasuk istilahnya di belakang imam di belakang imam ini adalah yang sudah siap dan ready ready apa ready ketika imam itu ada masalah atau batal sholat kita langsung menggantikan atau bahkan ketika imam salah ayat ataupun keliru ataupun lupa ayat kita boleh memperbaikinya dengan mengatakan subhanallah lepas itu kita atau langsung dengan ayat yang lupa seperti itu guys ya nah itu pentingnya ilmu di dalam agama Islam nah ketika kita istilahnya sudah belajar tentang membaca Al-Quran tata cara sholat sedekah zakat puasa naik haji umrah dan lain sebagainya maka insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke guys terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini syukran jazilah Ustaz Shamsul Debat yang sudah mengingatkan kita memberi nasihat kepada kita sehingga kita lebih sadar ya kan sehingga kita istilahnya bisa mengerti apa yang dimaksudkan apa yang dinasihatkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Shamsul Debat intinya adalah hati kita tertaut dengan masjid ya kan dan juga sholatnya jangan sampai bolong-bolong kalau sholatnya bolong-bolong sama halnya ketika kita mau ya kalau apa namanya ya bisa diumpamakan ya sholat itu seperti halnya nomor hp gitu kalau hp itu nomornya salah ataupun kurang maka tidak akan bisa dihubungi sama seperti sholat seperti itu kata Ustaz Shamsul Debat tadi oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya Pamin Utudri apabila ada salah kata mau dimaafkan semua yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan itu berasal daripada kebodohan saya sendiri wabillahi taufiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax